Oke guys, balik lagi sama gue, Anton Yanggolan, dan ini adalah review gue untuk Samsung Galaxy S21 Plus yang udah gue pake selama kurang lebih 3 minggu. By the way, ini versi Plus pertama yang gue pake atau versi tengah-tengah pertama yang gue pake karena selama setahun belakangan gue selalu pake versi yang Ultra atau versi yang paling tinggi. Tapi setelah pake hape ini selama 3 minggu, kayaknya tahun ini gue gak perlu upgrade ke Ultra dulu deh. Dan kayaknya akan tetep stay disini aja. Ada beberapa alasan kenapa gue bilang kayak gitu. Dan alasan yang pertama adalah karena bodinya, kalo ditanya mewah atau gak, ini udah pasti mewah banget karena ini memang udah level flagship. Tapi yang ngebuat gue suka dengan hape ini adalah karena alasan yang basic banget sebenernya, yaitu karena bentuknya. Galaxy S21 Plus sekarang punya layar yang flat dengan pinggiran yang gak terlalu curvy. Framenya sekarang dibuat agak rata dan bagian curvenya cuma ada di bagian kaca belakangnya doang. Terus finishing kacanya juga dibuat agak lebih ke arah frosted, bukan glossy lagi kayak Galaxy S20. Dan setelah sekian lama pake hape curve, bisa gue bilang bentuk kayak gini punya kenyamanan yang paling tinggi. Karena layarnya yang flat, ngebuat gue gak pernah ngalamin accidental touch. Framenya yang agak rata ngebuat jari gue lebih gampang pegang bodinya dari samping. Terus finishing back covernya ngebuat grip di tangan jadi lebih oke. Punya feel halus yang nice banget. Dan gak gampang kotor oleh sidik jari. Dan itu ngebuat hape ini super nyaman walau dipake dengan satu tangan sekalipun. Terlepas dari ukurannya yang gak kecil. Terus desain hape ini sebenernya udah cukup berani ya. Gue bilang kayak gitu karena sebenernya bentuk kameranya itu agak nyeleneh. Tapi walaupun seperti itu, setelah dipake agak lama ternyata gue jadi suka dengan desainnya. Karena ini terasa berkarakter banget. Mewah dan cantik juga setelah dilirik-lirik beberapa kali. Ngomong tentang fiturnya, hape ini tentu aja udah punya fitur-fitur mewah flagship. Seperti wireless assistance, wireless lever charging, wireless charging, NFC, dan lain-lain. Tapi ada beberapa fitur juga yang dapet upgrade bagus banget. Kayak ini spend finger print sensornya sekarang jadi lebih besar. Dan juga jauh lebih cepet. Terus konervitasnya juga di upgrade. Soalnya dia udah bawa wifi 6e, support jaringan 5G, dan ultra wide band. Yang katanya bisa ngebuat hape ini yang bisa nge-retect benda-benda kecil dengan lebih presisi. Bahkan katanya ultra wide band ini juga bisa ngebuat Samsung Galaxy S1 ngegantiin kunci mobil untuk ke depannya. Jadi secara fitur gue rasa ini udah lebih future proof lagi. Tapi yang unik akhirnya kali ini Galaxy S tuh ngebuang slot micro SD card. Setelah sebelumnya mereka juga berhenti pake 3,5mm jack audio. Gue sendiri sebenernya gak terlalu masalah dengan itu. Karena dari 2 tahun yang lalu, gue gak pernah pake 2 fitur itu lagi. Kecuali gue lagi nge-review hape 5 jutaan ke bawah. Tapi mungkin buat sebagian orang ini masih penting. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan juga buat temen-temen yang butuh 2 fitur tersebut. Terus alasan berikutnya, kenapa gue musuhin tetep stay di hape ini adalah karena chipsetnya. Jujur aja setelah gue terpapar leaks yang banyak banget. Akhirnya gue penasaran pengen cobain Exynos 2100. Dan untungnya, dari 3 versi Galaxy S21 kali ini, semuanya pake chipset yang sama. Jadi kita tinggal pilih versi yang mana aja kalo mau cobain si Exynos 2100 ini. Dan setelah dicobain, ternyata gue suka banget dengan Exynos 2100. Dan ini beda banget kalo dibandingkan dengan Exynos di Galaxy S yang dulu-dulu. Dimana terkadang mereka butuh beberapa update software dulu biar performanya lebih maksimal. Tapi di Galaxy S21 Plus ini, performanya langsung gas pol dari hari pertama keluar dari box. Dan menurut gue itu keren banget. Terus update performanya juga terasa, mulai dari benchmarknya yang luar biasa tinggi. Dan tingkat kestabilannya yang bagus banget. Walaupun hape ini digas untuk kerja berat. Gue bisa main game berjam-jam di hape ini. Dan gue gak notice ada penurunan performa atau overheat yang berujung throttling. Dan overall, menurut gue ini adalah salah satu chipset Exynos yang paling perfect yang pernah gue coba. Dan dengan performa kayak gini sih, gue yakin Exynos 2100 tetap sanggup terima banyak update dari fitur One UI kedepannya. Dan kalau ia juga dipakai untuk pemakaian jangka panjang. Terus seperti yang gue bilang tadi, ini adalah satu-satunya Exynos Indonesia yang support konektivitas 5G out of the box. Jadi bisa gue bilang, untuk pemakaian jangka panjang, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, gue sangat rekomendasikan chipset ini untuk dipertimbangkan. Terus untuk layarnya sendiri, ada beberapa perubahan. Kali ini refresh rate-nya punya range yang lebih besar, yaitu 45Hz ke 120Hz. Tapi sekarang resolusinya di-downgrade ternyata dari QHD jadi Full HD doang. Menurut gue ini perubahan yang wise banget. Karena walaupun dari dulu layar flagship Samsung itu memang support resolusi QHD, kebanyakan orang-orang selalu minda resolusinya ke Full HD juga ujung-ujungnya. Karena Full HD tetap bisa kasih ketajaman yang sangat tinggi dengan konsumsi daya yang lebih irir. Menurut gue layar QHD itu sebenernya lebih cocok buat orang-orang yang main VR sih. Karena memang mereka butuh ketajaman yang lebih tinggi. Tapi kalau cuma untuk hari-hari aja, Full HD menurut gue udah lebih dari cukup karena beda ketajaman QHD dan juga Full HD itu nggak terlalu kelihatan banget kok. Dan malahan, QHD itu ngebuat baterai HP-nya jadi lebih boros. Jadi mending stay di Full HD aja kan. Oh iya, karena refresh rate-nya bisa ditekan sampai 45Hz, itu ngebuat HP ini bisa push konsumsi daya baterai dari layarnya jadi lebih irit lagi. Karena itu ngebuat layarnya jadi lebih jarang nge-refresh gambar terutama di kondisi yang memang nggak butuh refresh rate tinggi. Seperti nonton film, atau saat idle, dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua, yang ngebuat gue suka dengan layar HP ini adalah karena alasan yang basic banget, yaitu ukurannya. Itu karena gue nggak pernah pede pake HP yang layarnya itu lebih besar dari 6,7 in. Soalnya selama ini, 6,7 in selalu jadi batasan terbesar yang bisa gue handle dengan satu tangan. Jadi karena gue nggak bisa terus-terusan pengen HP dengan dua tangan juga kan, gue rasa nangku majuin adalah ukuran paling ideal buat gue karena itu masih gampang di handle dengan satu tangan, tapi tetap bisa kasih view layar yang luas untuk multimedia atau kegiatan yang lainnya. Oh iya, baterai HP ini juga cuma beda 200mAh doang kalau dibandingkan dengan S20 Ultra. Dan gue suka itu karena 4.800mAh ternyata bisa ngebuat HP ini lebih awet dari Galaxy Note 20 Ultra gue. HP ini bisa kuat sampai sehari pakai atau kalau lagi-lagi nyantai, HP ini bisa kuat sampai 1,5 hari. Tapi yang unik dari Galaxy S21 tahun ini adalah mereka nggak kasih charger-an di dalam box-nya. Walaupun harga charger-annya sebenarnya nggak mahal sih, tapi wadah kayak gini, kayaknya masih terlalu baru dan kayaknya masih belum banyak yang bisa terima juga. Soalnya nggak semua orang upgrade dengan cara trade-in. Dan karena nggak punya charger-an, kemarin gue pakai charger-an yang Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang 25W untuk nge-charge HP ini. Dan ternyata charging timenya sama-sama cepet, dia butuh 60 menit untuk nge-charge dari 15% sampai 100%. Katanya juga HP ini support dengan charger-an 45W super fast charging, tapi gue belum tahu secepat apa charger-annya. Tapi yang gue denger-dengar sih itu memang lebih cepat dari yang versi 25W. Terus untuk kameranya, jujur aja speknya bukan yang terbaik, karena masih ada S21 Ultra dengan 4 kamera saktinya. S21 Plus ini pakai kamera 12-12-64-30X triple camera yang masih agak mirip dengan Samsung Galaxy S20. Walaupun speknya berbeda dengan S21 Ultra, S21 Plus ini tetap punya semua fitur yang sama dengan S21 Ultra. Perbedaannya paling cuma di kemampuan zoom-nya doang yang bentuk R30X, sedangkan S20 Ultra bisa sampai 100x atau 100x. Tapi walaupun kayak gitu, hasil auto-nya aja sih S21 Plus ini bisa dikasih gambar yang gokil banget. Kalau dibandingkan dengan HP Samsung-nya dulu-dulu, gue rasa S21 Plus bisa kasih image quality yang lebih bagus, soalnya image processing-nya itu lebih wise dan juga lebih smart. Fotonya sekarang kelihatan lebih natural karena white balance-nya on point, nggak terlalu warm lagi kayak yang dulu-dulu. Terus mode HDR-nya juga lebih pinter nentuin level gelap terang yang pas untuk mendapatkan hasil foto yang kelihatan lebih real. Kontra suaranya sedikit lebih tinggi dari kondisi real-nya, tapi itu justru ngebuat gambarnya kelihatan lebih cantik. Terus yang gue suka di kondisi low light, level noise reduction-nya akhirnya udah nggak terlalu ganas lagi. Dan itu ngebuat detail gambarnya lebih baik dengan level noise yang juga rendah. Bahkan menurut gue mode night di HP ini udah hampir nggak pernah kepake lagi karena mode auto-nya aja udah terang, sangat low noise, dan juga warnanya juga bagus. Tapi hasil night mode-nya sendiri juga tetep asik, soalnya kalau kita foto pemandangan malam yang gelap kayak gini, mode night mode-nya bakalan ngebuat gambarnya jadi kelihatan lebih cakep. Contohnya seperti ini kira-kira. Dan 3 hal tadi selalu ngebuat gue full auto dengan kameranya, karena gue percaya dengan hasil perhitungan auto-nya pasti bagus dan cocok dengan selera gue. Dan itu juga alasan kenapa gue akhirnya nggak kepikiran pindah ke Galaxy S21 Ultra. Karena kamera Galaxy S21 Ultra itu menurut gue sih udah terlalu ultra buat gue, menurut gue itu lebih cocok untuk kreator yang suka buat film lewat HP, tapi buat orang yang cuma buat konten YouTube atau sosmedan kayak gue, S21 Plus udah punya power yang lebih dari cukup untuk akomodir semua kebutuhan itu. By the way, untuk video kita juga punya opsi sampai 8K, tapi resolusi favorit gue disini adalah 4K 30fps. Karena 4K 30fps di hape ini emang udah terasa tajem banget. Dan yang gue suka di resolusi ini, kita bisa pindah-pindah antar ketiga lensanya tanpa perlu berhenti record terlebih dahulu. Dan kualitas videonya juga sama bagusnya, karena skema zoomnya bukan crop in, melainkan perpindahan antar kameranya. Disini juga kita bisa zoom sampai 12 kali, tapi ini udah pake mode crop in guys, jadi ada penurunan kualitas sebagai kompensasi kemampuan zoomnya. Tapi setidaknya kita punya opsi zoom yang luas, dan gue rasa itu bagus banget. Dan fitur baru di Galaxy S21 Plus ini adalah dia punya fitur namanya director view. Jadi kalau kita klik yang director view ini, kita bisa dapet 3 preview dari 3 kameranya. Kamera belakangnya, kita bisa ganti juga bagian selfie. Atau kita bisa ganti juga ke mode split. Ya, kayak gini. Kita bisa putar juga. Yang kanan kirinya yang lama-mana aja bisa. Saya juga picture in picture. Seperti ini. Kita bisa ganti kayak gini juga. Dan hasilnya kira-kira kayak gini guys. Dan ini adalah contoh peranggungan yang menggunakan director view-nya guys. Dan kita bisa langsung zoom in juga langsung dari director view-nya. Sesuai dengan apa yang kita lihat dari preview di director view. Ini menurut gue berguna banget karena kita gak perlu dua kamera. Dan kita bisa kasih fleksibilitas yang tinggi juga untuk melakukan zoom dari kamera belakangnya. Tapi gue berharap bisa dapet resolusi 4K disini. Karena sekarang ini 10.8.8. Karena seperti yang teman-teman lihat, gue sekarang lagi nge-record rumah-rumah yang ada di bawah. Dan itu kelihatan detailnya kurang keras. Tapi kalau 4K gue rasa bakal lebih bagus sih. Jadi ya, mungkin segitu aja review gue untuk Samsung Galaxy S21 Plus. Walau bukan yang paling murah atau yang paling canggih, Galaxy S21 Plus ternyata terlebih kena untuk kebutuhan gue. Dan oke juga untuk pakaian yang ngepanjang. Overall gue suka banget dengan HP-nya. Dan gue bakalan pake HP ini sebagai daily driver gue. Jadi kayaknya, kali ini gue bisa pensiunkan flagship flagship gue yang lain. Dan tetap stay di S21 Plus sampai beberapa waktu ke depan. Dan ya, mungkin segitu aja review kali ini. Kalau untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalau ada yang mau ditanya, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Dan ya, terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao. Sub indo by broth3rmax